Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya, Admin B. Dalam video kali ini, kami akan membahas kelanjutan Hawkeye Freefall. Ini adalah bagian kedua sekaligus yang terakhir. Kami akan membawakan cerita dari isu 3 sampai 6, yang ditulis oleh Matthew Rosenberg dan digambar oleh Otto Schmidt. Pada video pertama, kita sudah mengetahui bahwa Clint memiliki peran ganda, yaitu sebagai Hawkeye dan Ronin. Bagaimana kah dia bisa menjadi dua sosok berbeda pada waktu yang bersamaan? Sebelumnya, kami telah menceritakan bahwa Ronin telah menyerang konvoy yang dijaga oleh 6 agen federal dan merampas sebuah koper dari konvoy itu. Sesungguhnya, koper tersebut berisi sebuah mesin waktu berukuran kecil. Alat ini bisa mengirim Clint 1 jam ke masa depan, lalu memulangkannya kembali tepat ke waktu asalnya. Dengan begitu, dia bisa menjadi Ronin dan Hawkeye secara bersamaan. Sayangnya, alat ini rusak saat Ronin sedang bertarung melawan Spider-Man. Cerita ini, ia ceritakan kepada Bryce. Jika kalian lupa, Bryce merupakan anak buah The Hood yang bertugas sebagai hacker. Ia pula yang berhasil membongkar rahasia dibalik kostum Ronin. Karena Clint menculik Bryce, maka sekarang Bryce bekerja untuknya, dengan upah yang tentu lebih tinggi dibandingkan The Hood. Ketika Clint sedang menceritakan aksinya kepada Bryce, tiba-tiba Linda Carter datang. Linda sendiri merupakan pacar Clint yang tinggal satu apartemen dengannya. Saat itu Linda mengalami hari yang buruk, maka dari itu ia langsung melepas pakaiannya. Clint mencoba memperingatkannya bahwa Bryce ada di ruangan yang ia tuju. Namun beruntung bagi Bryce, Clint terlambat. Dengan demikian, Bryce sempat melihat Linda bertelanjang dada. Tentu saja Linda pun berteriak. Clint berusaha menjelaskan siapa itu Bryce. Meskipun begitu, saat mengetahui bahwa Bryce pernah bekerja pada The Hood, Linda menjadi marah dan memilih untuk meninggalkan apartemen Clint. Pada malam harinya, Clint menjalankan operasinya sebagai Hawkeye dan berhadapan melawan beberapa sosok ninja. Dengan alat komunikasi jarak jauh, Bryce bertanya mengapa Clint masih harus beroperasi sebagai Hawkeye. Rupanya Clint melakukannya agar orang mengira bahwa Hawkeye masih aktif. Tindakan ini diharapkan menjauhkan Clint dari tuduhan sebagai Ronin. Di tengah bentrokan yang menghadapi para ninja, Clint bertemu dengan Natasha Romanoff alias Black Widow. Black Widow ternyata memiliki pertanyaan yang sama dengan beberapa hero yang Clint temui sebelumnya, seperti Luke Cage, Winter Soldier, dan Falcon. Black Widow mempertanyakan apakah kekacauan yang dilakukan Ronin ada hubungannya dengan Clint. Namun berbeda dari para hero itu, Black Widow memiliki keyakinan tersendiri karena dia bisa melihat bahwa Ronin memiliki gerakan yang sama persis seperti Clint. Clint berdalih dengan menyebutkan bahwa Echo atau Taskmaster bisa saja menirukan gerakan Clint. Namun Ned tetap tidak percaya. Pada akhirnya, Natasha bersedia melepaskan Clint dengan menyisakan sedikit kecurigaan. Dengan Natasha yang telah mencurigainya, maka rencana Clint untuk menjauhkan diri dari tuduhan pun gagal sudah. Untungnya Clint masih memiliki cara lain. Ia menyusup ke dalam markas SHIELD dan mencuri sesuatu dari sana. Keesokan harinya, ia segera membongkar dan membawa barang curian ke apartemennya dengan ditemani oleh asisten barunya yaitu Bryce. Ternyata barang tersebut merupakan Life Model Decoy atau disingkat LMD. LMD sendiri sebetulnya digunakan SHIELD jika suatu saat ada anggota Avengers yang gugur dalam tugas. Maka LMD akan menggantikan sosok hero tersebut di depan umum. Tiba-tiba Linda Carter kembali ke apartemen Clint. Sebenarnya Linda meminta maaf kepada Clint dan mengungkapkan rasa sayangnya. Tetapi malah LMD yang menyahut ungkapan Linda tersebut. Linda sontak marah ketika melihat ada LMD di sana. Sementara itu The Hood semakin gencar memburu Ronin sebab Ronin telah menculik Bryce. Ia dan anak buahnya menyerang salah satu rivalnya yang berada di Brooklyn. Karena The Hood sudah membunuh terlalu banyak rivalnya, maka geng yang satu ini memutuskan untuk menyerang The Hood sebelum ia dapat menginterogasi mereka. The Hood yang kesal karena mereka terus menembak akhirnya menggunakan sebuah bezuka untuk menghancurkan markas rivalnya itu. Di tempat lain, Bryce meretas alat komunikasi salah satu anak buah The Hood dan memberitahukannya kepada Clint bahwa malam ini The Hood akan pergi menuju markas salah satu kelompok kriminal bernama Majia. Clint yang telah menggunakan pakaian Ronin segera berangkat ke sana. Sayangnya para anggota Majia telah dibantai oleh The Hood. Saat itu Daredevil juga berada di sana. Tentu saja hal ini membuat Clint terkejut. Awalnya ia sempat mengira bahwa Daredevil menangkap basa dirinya saat menggunakan kostum Ronin. Ia sempat lupa bahwa Daredevil itu Tuna Netra. Jadi Daredevil bisa mengenali Clint dari suaranya tetapi tidak mengetahui bahwa Clint mengenakan kostum Ronin. Daredevil lalu mengundangnya untuk ikut serta dalam operasi di daerah Bensonhurst yang akan dilakukan oleh beberapa hero. Operasi tersebut dilakukan untuk menangkap Ronin. Setiap minggunya, Ronin selalu mengincar markas The Hood sehingga The Hood terpaksa membuat markas baru. Itulah sebabnya para hero berencana untuk mengintai markas tersebut sampai Ronin keluar. Tim hero ini terdiri atas Dwayne Taylor alias Night Treasure, Bucky Barnes alias Winter Soldier, dan Sam Wilson alias Falcon. Karena Clint berada di sana sebagai Hawkeye, tentu saja Ronin yang ditunggu oleh mereka tidak akan datang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Clint untuk menyerang tempat tersebut karena ia tahu pasti The Hood berada di sana. Clint melakukan penyerangan ini sendirian. Saat berhadapan melawan The Hood, perbedaan kekuatan mereka berdua terlihat jelas. Hingga akhirnya, Clint dibuat babak belur oleh The Hood. Beruntung baginya, tim hero yang dari tadi mengintai di luar membantu Clint yang sedang terdesak. Berkat kedatangan mereka, The Hood memilih untuk kabur. Akibat perbuatannya tadi, Clint dianggap gegabah karena nekat menyerang markas musuh sendirian. Selama dua hari, Clint terbaring di basement apartemennya sebab lukanya semakin memburuk dan tidak diobati sampai Bryce datang dengan membawa obat-obatan untuknya. Ia mengatakan kepada Bryce bahwa ia benar-benar ingin meringkus The Hood. Karena The Hood tidak bisa dijebloskan ke penjara, maka Clint berniat untuk mencuri uang The Hood sampai ia bangkrut. Tentang tujuan itu, Bryce mengatakan bahwa sebenarnya The Hood memiliki sebuah bank dan bank ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan kriminal The Hood. Selanjutnya, Clint masih dipercaya untuk masuk dalam operasi para hero untuk membunuh Ronin. Tetapi kali ini ada sedikit perubahan lini tim, yaitu terdiri atas Winter Soldier, Falcon, D-Man, Mockingbird, dan juga US Agent. Mereka berkumpul di Red Hook Dogs, Brooklyn untuk menangkap Ronin. Karena pada malam-malam sebelumnya operasi Clint gagal dan hampir membuat dirinya sendiri terbunuh, pada malam ini Clint menyusun suatu rencana. Ia menyuruh Bryce untuk meretas data milik SWORD tentang Alien, dan Alien yang Clint incar adalah Skrull. Clint bekerja sama dengan Skrull tersebut dan menyuruhnya berpura-pura menjadi Ronin. Operasi tim ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. D-Man akan berpatroli bersama Mockingbird, Falcon bersama Winter Soldier, sedangkan Hawkeye bersama US Agent. Saat sedang berpatroli, Hawkeye memanah kepala US Agent hingga ia pingsan. Hal itu ia lakukan karena Skrull Ronin terlambat datang ke tempat kejadian. Saat mereka berdua sedang berdebat, Bryce memberi kabar bahwa LMD Clint telah mengetahui rencananya. LMD ini berinisiatif untuk memakai kostum Ronin dan mendatangi Clint. Mengetahui keadaan menjadi kacau, Clint langsung membunuh LMD tersebut. Ia juga terpaksa melakukan perubahan rencana, yaitu menukar posisinya dengan Skrull. Jadi sekarang, Skrull menyamar menjadi Hawkeye, sedangkan Clint yang asli menggunakan kostum Ronin. Tiba-tiba Ronin diadang oleh Spider-Man. Ternyata Spidey memiliki firasat buruk tentang Clint. Maka ia mengikuti Clint sampai ke apartemennya, hingga memergogi Clint keluar apartemen dengan mengenakan kostum Ronin. Clint mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang melaksanakan tugas rahasia yang diberikan oleh Kapten Amerika. Pada awalnya, Spidey tidak percaya. Tetapi Clint memohon kepada Spider-Man dan memanfaatkan kebaikan hatinya. Maka dari itu, Spider-Man bersedia melepaskan Clint. Pada akhirnya, patroli itu tidak menghasilkan apapun bagi tim pemburu Ronin ini. Sementara itu, pada saat Skrull Hawkeye menuju jalan pulang, ia tiba-tiba dicegat oleh Bullseye. Clint yang memakai kostum Ronin, mencoba untuk bertemu dengan wali kota Wilson Fisk alias Kingpin. Ia melakukan negosiasi dengan Kingpin untuk menjatuhkan The Hood. Sebenarnya, Kingpin juga geram sebab The Hood mengacaukan kota hanya untuk mencari Ronin. Namun karena hubungan baik dengannya, Kingpin tidak bisa menumbangkannya begitu saja. Maka dari itu, ia memanggil satu orang lainnya, yaitu Count Nevaria. Nevaria merupakan villain yang memiliki keturunan dari bangsawan Italia. Sedikit info, bahwa anaknya yang bernama Guiletta Nevaria, atau biasa dikenal dengan Madam Mask, pernah memiliki hubungan spesial dengan The Hood. Sama seperti Clint dan Kingpin, Nevaria juga tidak senang atas apa yang dilakukan The Hood dalam memburu Ronin. Nevaria berniat membantu dengan syarat bahwa Clint harus membayar 2 juta dolar. Clint jelas menolak sebab ia tidak mempunyai uang sebesar itu. Karena Kingpin tidak bisa membantunya, maka Clint harus mencari cara lain. Dengan berpakaian sebagai Ronin, ia mengacaukan penyebaran obat-obatan terlarang milik The Hood, baik darat maupun laut. Tak hanya itu, Clint sebagai Ronin juga mengajar beberapa anak buah The Hood, termasuk petarung-petarung jalanan terbaik yang dimilikinya. Hal ini ia lakukan untuk memancingnya keluar dari persembunyian. Namun diketahui dari Bryce, The Hood tidak bereaksi terhadap pancingan Ronin, karena memang The Hood tidak akan beroperasi menjelang hari ulang tahunnya. Setelah mengetahui restoran yang biasa The Hood datangi, Clint menyewa seluruh restoran itu demi membuat The Hood kesal. Pertemuan antara mereka berdua pun tak terhindarkan lagi. Kali ini, Clint berpakaian sebagai Hawkeye. Pada awalnya The Hood berencana membunuhnya, tetapi rupanya Clint membawa asisten Kingpin yang bernama Weasley Welch untuk menakuti The Hood sehingga ia pun melepaskan Clint. Clint kemudian memutuskan pergi ke tempat Linda Carter untuk meminta maaf kepadanya. Tanpa dia duga, ternyata Spider-Man juga ada di depan rumah Linda. Keadaan semakin kacau bagi Clint ketika Spider-Man memanggil Kapten Amerika untuk bertemu langsung dengannya. Saat endak diinterogasi oleh Steve Rogers, Clint diselamatkan oleh Linda Carter yang memarahi Steve. Akibat kata-kata Linda, Kapten Amerika dan Spider-Man terpaksa pergi. Di tempat lain, Skrull Hawkeye yang bertemu Bullseye dipaksa untuk menghubungi Bryce agar posisi Bryce bisa diketahui. Setelah Bullseye mendapatkan info lokasi Bryce, ia segera membunuh Skrull itu. Saat Clint sampai di apartemennya, ia kaget melihat Bryce tergeletak. Bahkan di tubuh Bryce tertancap beberapa anak panah. Di sana juga terdapat rekaman yang mengatakan bahwa The Hood telah mengetahui siapa Ronin sebenarnya dan menyuruh Clint untuk menyerahkan diri kepada The Hood besok. Jika tidak, maka The Hood akan menyebarkan kepada masyarakat segalanya tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh Clint saat menjadi Ronin. Selain itu, The Hood juga mengirim beberapa penjahat untuk memburu Clint. Ditambah lagi, Bullseye telah mengambil kostum Ronin. Dengan kostum ini, Bullseye akan melakukan aktivitas-aktivitas kriminal sebagai Ronin. Namun Bullseye malah meninggalkan kostumnya sendiri di apartemen Clint. Sebagai Ronin, Bullseye sempat berhadapan dengan Kapten Amerika dan mengalahkannya. Sampai-sampai Kapten Amerika harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Bryce yang sedang dalam keadaan yang kritis harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena Bryce merupakan seorang kriminal, Clint jadi tidak bisa membawanya ke tempat umum. Maka ia membawanya ke tempat Linda untuk menjalani perawatan. Clint mengenakan kostum Bullseye untuk melindungi identitasnya. Ia kemudian menemui Bullseye yang memakai pakaian Ronin di Hudson Rails Yards. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Memang dalam akurasi memanah, mereka bisa dibilang imbang. Namun Clint menggunakan trik arrow untuk mengalahkan Bullseye. Setelah menang, Clint menyiksa Bullseye dengan cara menancapkan panah-panah di tubuhnya. Bullseye mengatakan bahwa ia dibayar oleh The Hood untuk mencari tahu siapa di balik Ronin. Sebelum Bullseye menghajar Bryce hingga kritis, Bryce sempat memberitahukan semua tindakan kriminal Clint sebagai Ronin. Bukti inilah yang nantinya akan disebarkan oleh The Hood demi menjatuhkan nama Clint Burton. Karena sudah kepalang tanggung dalam aksi kriminalnya, Clint akhirnya mengenakan kostum Hawkeye dan merampok bank milik The Hood. Ia berhasil mendapatkan uang sekitar 3 juta dolar. Sebenarnya The Hood telah menyiapkan beberapa villain yaitu Tiesemaster, Tombstone, Enforcers, Armadillo, Shocker, dan Rhino. Awalnya mereka semua akan dikirim untuk membunuh Clint seandainya ia tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, justru sekarang Clint datang untuk mengajak The Hood berduel satu lawan satu. Ia memberikan tas hasil rampokannya dan memerintahkan para villain itu untuk tidak mencampuri urusannya. Jika ia memenangkan duel ini tanpa gangguan dari para villain itu, maka uang tersebut akan dibagikan kepada mereka. Awalnya Clint terlihat unggul dalam pertarungan tangan kosong, namun keadaan berbalik ketika The Hood memanfaatkan iblis di dalam jubahnya. The Hood kemudian hendak mengambil tas Hawkeye. Ia menjadi terkejut saat membuka resleting tas itu. Ternyata isinya bukanlah uang rampasan, melainkan satu iblis yang langsung saja mengambil jubah The Hood. Clint menyampaikan bahwa uang hasil rampokannya telah ia berikan kepada Count Nevaria. Sedangkan Nevaria sendiri kenal dengan seorang iblis yang mengincar jubah The Hood. Itulah rahasia dibalik muslihat Clint. Hawkeye lalu menubruk The Hood hingga keluar dari gedungnya. Pada saat itu para villain sebenarnya ingin menghabisi Hawkeye. Tetapi fancy Dan menahan mereka. Ia mengatakan bahwa Hawkeye sekarang adalah bagian dari mereka, yaitu seorang penjahat. Karena memang Clint telah melakukan serentetan tindakan kriminal, baik sebagai Hawkeye maupun Ronin. Itulah pembahasan tentang Hawkeye Freefall. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik lainnya. Terima kasih.